Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin baik teman-teman, disini ada pertanyaan dari teman kita ada yang nanya nih, bang boleh gak re-upload di fanspage kita ngambil videonya di tiktok atau di platform sosial media lain kemudian kita upload di fanspage dan bisa gak itu dimonetisasi nah jadi, banyak ya teman-teman sekarang yang pengen juga mendapatkan keuntungan atau monetisasi atau dapet penghasilan dari facebook, ya facebook pro jadi, atau dari fanspage-nya ya nah jadi teman-teman, kalau teman-teman mau re-upload dari konten lain ke fanspage kemudian mengharapkan itu monetisasi jangan pernah berharap itu akan lama mungkin ya, ada teman-teman kita yang re-upload tapi lolos monetisasi bisa nih, dia dapet duit dari situ tapi jangan pernah itu berharap tahan lama eh, tahan lama jangka panjang ya karena bisa aja nanti pemilik konten itu mengklaim kontennya lalu teman-teman kena ban udah capek-capek kan dibangun lalu di ban banyak ya teman-teman kita re-upload bisa dia dimonetisasi tapi itu resiko resiko banget dikena pelanggaran kalau ditahu nih sama pemilik kontennya banyak kasusnya yang seperti itu ya jadi udah dapet penghasilan gitu eh, tiba-tiba ada yang nge-report kalau itu konten bukan orisinil punya yang di-upload itu tapi justru konten milik youtuber tertentu milik tiktoker tertentu gitu dan itu bisa kena ban nah jadi, buat teman-teman yang mau main di facebook pro atau di fanspage yang tujuannya itu untuk monetisasi cobalah untuk buat konten sendiri kalau teman-teman bingung nih buat konten seperti apa cobalah teman-teman buat konten reaction jadi teman-teman tampilkan wajah teman-teman di situ kemudian suara asli dari video tersebut itu dihilangkan tapi teman-teman yang berkomentar di situ banyak contohnya ya saya juga nih sedang mengembangkan itu sih saat ini nah silahkan teman-teman coba yang seperti itu karena kalau yang seperti itu artinya konten itu sudah kita daur ulang dan jadi orisinil milik kita sendiri begitu ya informasinya semoga informasi ini bermanfaat tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh